Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 81 Selang, sejenak barulah dia berkata, entah apa yang bukan Harap suang itu suka memberi petunjuk-petunjuk sih tidak ada, hanya ada Penjelasan sedikit saja, demikian kata Pau Potong Kulihat kamu agak malu dan kikuk, maka tak perlu kau tanya lagi, biar aku sendiri yang menguraikan saja Terima kasih, sahut si Dayang dengan tersenyum manis Nah, tentu kau tahu bahwa jauh-jauh kami datang ke sini Tujuannya adalah ingin melihat tuan putrimu, kata Potong Betapa susah payahnya kami menempuh perjalanan jauh ini Ada yang terkubur di tengah gulun pasir karena angin badai Ada yang menjadi mangsa binatang buas sehingga yang beruntung lolos dari lemaut itu Akhirnya dapat sampai dilengciu sini, tujuannya ialah ingin melihat wajah Seng Putri saja Sekarang lantaran ayah bundaku beberapa tahun lebih dulu melahirkan aku sehingga umurku sekarang sudah 4 tahun lebih sedikit Maka perjalananku yang susah payah ini akan menjadi sia-sia belaka Jika tahu akan jadi begini, tentu sejak mula aku minta ibuku jangan terburu-buru melahirkan diriku dan ditunda dulu untuk beberapa tahun Hihi, cuan ini suka bergurau, kata si Dayang dengan tertawa Kelahiran seseorang masakah dapat ditentukan oleh manusianya sendiri melihat Pau putong mengada-ada tak habis-habis pengeran congkin menjadi gusar Bentaknya dengan mendulik Kalau cuan putri sudah menitahkan begitu, kita semua harus turut saja Buat apa mesti cerwet lagi Pau putong menjadi gusar juga Mendadak ia mendapat akal Dengan mengejek ia menjawab Eh, pangeran yang mulia Apa yang ku katakan tadi sesungguhnya juga Demi kepentinganmu tahun inengkah sudah beruntung 41, walaupun tidak terlalu tua Kau sudah lebih dari 40 tahun Sebagaimana ditentukan cuan putri tadi Dan tiada harapan untuk melihat wajah yang cantik Bukankah sia-sia saja kedatanganmu ini Padahal usia pangeran congkin baru menanjak 28 tahun Cuma dia penuh berwok sehingga orang lain sukar menaksir berapa umurnya Dayang cantik itu masih hijau dan tidak tahu seluk-beluk orang hidup Dengan sendirinya ia tidak dapat menaksir usia orang lelaki Maka ia menjadi sanksi apakah ucapan putong itu sungguh-sungguh atau cuma gengguan Ia lihat pangeran congkin menjadi gusar dan segera hendak melabrak pau putong Dengan rasa khawatir cepat ia mencegah Eh, jangan, jangan kalian bertengkar Kukira orang yang paling tahu umur masing-masing adalah cuan-cuan sendiri Maka siapa-siapa yang merasa sudah berumur lebih 40 tahun Disilakan tetap tinggal di sini Yang belum mencapai 40 tahun boleh ikut ke ruang dalam Baik, usiaku belum ada 30 tahun Sudah tentu aku ikut ke ruang dalam Demikian pau putong menirukan lagak-lagu seng pangeran Habis berkata dengan langkah lebar ia terus bertindak ke dalam Sida yang mestinya ingin mencegah Tapi malu-malu dan kikuk-kikuk serta tak berberani Sudah tentu kesempatan itu segera digunakan oleh orang-orang lain Untuk ikut masuk ke ruang dalam Jangankan yang berumur 40 tahun Sekalipun yang berusia 50-60 tahun juga banyak yang ikut masuk Hanya tinggal belasan orang tua yang menjaga kedudukan dan kehormatan masing-masing Mereka lah yang tetap tinggal di S itu Begitu pula Bok Wan Jing dan Ong Diok Yan Mestinya Tuan Ki juga ingin tinggal saja untuk mengawani Diok Yan Tapi Nona itu mendesak dan mendorongnya agar ikut membantu Bu Yung Ho Karena itu terpaksa Tuan Ki ikut melangkah masuk ke ruang dalam dengan rasa berat Melangkah satu tindak tiga kali menoleh Berat rasanya seperti hendak berangkat ke tempat jauh Seakan-akan sekali berpisah tentu takkan bertemu lagi dalam beberapa tahun lamanya Di tepi sungai ada empat ebor yang terang maka dengan jelas semua orang dapat melihat langkah dayang cantik itu Berarti menjerumuskan diri ke dalam sungai Karena itu ada sebagian besar hadirin sama menjerit kaget Tak terduga dayang cantik itu ternyata tidak terjerumus ke dalam sungai Sebaliknya kelihatan tetap berjalan dengan gaya berlenggang yang lues dan dengan aman mencapai di seberang sungai sana Dalam kagetnya semua orang lantas yakin permukaan sungai itu pasti ada sesuatu benda berpijak Kalau tidak, mustahil orang mampu melangkah di udara seperti si dayang itu Benar juga waktu semua orang memperhatikan Maka kelihatanlah di antara kedua tepi sungai terpasang seutas tali baja yang sangat halus Karena tali baja itu sangat kecil Warnanya hitam pula di dasar sungai juga sangat gelap sehingga di bawah cahaya obor itu orang sukar mengetahui akan jembatan tali itu Tampaknya sungai itu sangat dalam Kalau sampai terjerumus, andaikan tidak mati juga pasti setengah mati Tapi para pendatang ini sudah tentu bukan tokoh persilatan pasaran atau kodian Mereka adalah jago silat pilihan Maka segera ada orang mengeluarkan ginkang Dengan enteng menyeberang melalui jembatan tali yang hampir hampir tak kelihatan itu Dalam hal ILMU silat sejati T.O. Anki memang tergolong kelas kambing Tapi bicara tentang ginkang dia sudah mahir lengpo-wipoh Dengan enteng saja dia dapat menyeberangi sungai dengan digendong pah tiansik Padahal sesudah T.O. Anki mendapat tambahan tenaga dalam cumoti gintangnya Saat ini boleh dikata tiada bandingannya Cuma saja pah tiansik tidak tahu Sedang T.O. Anki sendiri pula tidak menyadari hal ini Begitulah, sesudah semua orang melintasi sungai itu Entah dengan menggunakan alat apa dan di mana Ketika si Dayang Tadi menggeraki tangannya Si Uut, tahu-tahu tali baja itu mengkerut dan menghilang ke dalam semak-semak rumput Keruan semua orang tambah kebat kebit dan khawatir Dengan demikian mereka telah menghadapi jalan buntu untuk putar kembali Mereka menjadi tambah curiga Jangan-jangan orang sehi benar-benar bermaksud jahat Begitulah rombongan orang-orang itu lantas masuk ke ruang dalam Dengan menyusuri sebuah serambi yang panjang Diam-diam mereka merasa heran Padahal Jing Hongko itu dari luar tampaknya tidak betu megah Siapa tahu bagian dalam ternyata mempunyai dunia lain Masih ada tempat seluas itu Sesudah menyusuri serambi yang panjang itu Kemudian sampailah mereka di depan sebuah pintu besar terbuat dari batu Dayang cantik itu mengeluarkan sepotong logam kecil dan memukul pelahan beberapa kali di daun pintu batu yang terdiri dari daun sayap itu Kemudian pintu batu itu lantas terbuka Para hadirin ini tergolong tokoh-tokoh yang sudah kenyang asam garam alias banyak berpengalaman Maka demi melihat daun pintu batu itu Tebalnya balasan senti Kuatnya bukan kepalang Diam-diam mereka merasa curiga Jangan-jangan sesudah masuk Lalu pintu batu ini ditutup kembali Bukankah sekaligus kita akan terkurung semua? Bukan mustahil Raja Sehi sengaja memancing kita dengan sayang bara mencari menantu Tapi sebenarnya hendak membasmi habis kaum ksatria sebanyak mungkin di dunia ini Tapi mereka sudah telanjur datang, betapapun harus dihadapi apalagi mereka sudah tentu tidak mau unjuk lemah di depan orang banyak dan putar balik untuk dituduh sebagai pengecut Maka tanpa pikir lagi mereka melangkah masuk semua Benar juga pintu batu itu lantas merapat kembali Di dalam situ kembali ada sebuah jalan yang panjang, kedua tepi jalan ternyata pelita-pelita yang terang Ujung jalan itu kembali menghadang sebuah pintu batu pula Lewat pintu batu ini kembali ada jalanan panjang, lalu pintu lagi Jadi berturut-turut mereka menembus tiga buah pintu batu Maka biarpun orang yang tadinya paling acuh, mau tak mau sekarang pun mulai merasa was-was dan curiga Dan sesudah mebelok ke sana sini beberapa kali tiba-tiba terdengar suara gemerciknya air Mereka telah sampai di tepi sebuah sungai yang dalam Di dalam lingkungan istana terdapat sungai sungguh suatu hal yang sukar dibayangkan orang Untuk sampai di kamar tulis sana, lebih dahulu harus melintasi sungai ini Nah, silakan kata si daya yang cantik, habis itu sekali bergerak, dengan enteng ia terus melangkah ke dalam sungai itu Karena itu diam-diam mereka sama waspada, tapi tiada seorang pun mengutarakan pikirannya Sebab khawatir akan ditertawai teman-teman yang lain sebagai pengecut, takut mati Diam-diam ada juga yang merasa menyesal mengapa begitu tolol tanpa membawa senjata waktu masuk istana tadi Dalam pada itu sesudah menggulung jembatan tali tadi lalu si daya yang berkata Marilah, hadirin silahkan ikut ke sini Dan sesudah semua orang di bawah menyusuri sebuah hutan bambu Akhirnya sampailah di depan sebuah pintu gua Daya yang itu mengetuk beberapa kali pada pintu gua itu Ketika pintu terbuka, si daya yang cantik berkata Silakan masuk, cuon-cuon habis itu ia lantas mendahului Tuan Ki melangkah ke dalam gua Diam-diam pehatian sik merasa ragu Ia tanya cu Tansin, bagaimana pikiranmu? Tansin sendiri merasa sanksi apa mesti minta Tuan Ki tinggal di luar gua saja Atau membiarkan cuon muda mereka menyerempet bahaya? Tapi kalau tidak berani menyerempet bahaya Pasti tiada harapan buat dipilih menjadi huma Tengah kedua orang merasa serba salah Tertampak Tuan Ki melangkah masuk ke dalam gua itu bersama si Yau Hong Maka tanpa pikir lagi segera Tiansik dan Tansin ikut dari belakang Di dalam gua itu mereka mesti menempuh suatu jalan yang panjang Untuk akhirnya pandangan mereka lantas terbeliak Ternyata mereka sudah berada di sebuah ruangan yang sangat luas Ruangan ini dua kali lebih luas daripada ruangan istana di mana mereka minum teh tadi Nyata sekali ruangan ini adalah sebuah gua alam di puncak gunung Yang telah diperbaiki dan dipajang secara indah oleh tenaga manusia Dinding-dinding ruangan ini tergosok sangat halus dan licin Sekeliling dinding penuh terhias lukisan dan tulisan indah Pada umumnya DL dalam sesuatu gua tentu mengeluarkan air atau berhawa lembab Tapi ruangan ini ternyata sangat kering, sedikit pun tidak terasa berbau lembab Di sisi ruangan itu terdapat sebuah meja, terletak alat tulis lengkap dan beberapa jilid kitab Di sebelahnya ada beberapa rak buku, beberapa buah kursi serta beberapa buah bangku batu dan meja batu yang agak kecil Kemudian terdengar sida yang cantik berseru, di sini adalah kamar tulis cuan putri kami Sekarang silakan hadirin menikmati lukisan dan tulisan secara bebas Melihat keadaan ruang yang luas dan kosong sedikit pun tiada emirip kamar tulis seorang Tuan putri Sudah tentu semua orang terheran-heran dan sangsi pula Tapi di ruangan itu penuh figura lukisan dan tulisan indah, hal ini memang nyata terbukti Para pendatang ini adalah jago-jago silat semua Kalau mereka pun bisa tulis-menulis sudah terhitung pintar Mana mungkin mereka dapat membedakan lukisan indah dan bermutu atau tidak Xiao Hong dan Hai Tiok meski berilmu silat sangat tinggi, dalam hal seni sastra mereka pun tidak paham Maka sesudah berada dalam ruangan itu, mereka berdua lantas duduk berjajar di lantai untuk mengawasi gerak-gerik orang lain Pengalaman Xiao Hong jauh lebih luas daripada Hai Tiok Meski tampaknya dia acuh-ta'acuh seperti tidak tertarik oleh lukisan yang memenuhi dinding ruangan itu Padahal pandangannya tidak pernah meninggalkan tingkah pola si Dayang cantik tadi Dia anggap Dayang itu adalah kunci daripada keselamatan hadirin ini Apabila diam-diam Raja Sehimen muslihat untuk menjebak mereka Maka orang yang bergerak lebih dulu tentu Dayang cantik itu Jadi sekarang Xiao Hong wirip seekor harimau yang diam-diam sedang mengintai mangsanya Walaupun kelihatannya tenang-tenang saja Tapi sebenarnya siap-siaga Asal ada sedikit perubahan yang tidak menguntungkan Segera ia akan menubruk ke arah si Dayang dan takkan memberi kesempatan lolos baginya Sebaliknya orang-orang seperti Toan Ki, Chutan Sin, Bu Yung Hok, Kong Yakian dan lain-lain Karena mereka memang tergolong cendikiawan, terhitung kaum terpelajar, asal melihat sebangsa tulisan atau lukisan tentu sangat tertarik Maka saat itu mereka sedang mendekati hiasan dinding yang tak terhitung jumlahnya itu untuk menikmatinya Ting Pek Juan lebih hati-hati kelakuannya Ia pura-pura sedang menikmati lukisan dan kitab yang berada di rak buku Sedang Pak Tiansik berlagak sedang melihat lukisan Tapi sebenarnya sedang memeriksa dinding itu dan sudut ruangan untuk mengetahui apa tiada sesuatu yang mencurigakan Hanya pau potong saja yang tidak mau tinggal diam Sambil memandang lukisan-lukisan itu tiada hentinya pula ia mengoceh Dia mencela lukisan ini terlalu kaku gambarnya dan mengatakan lukisan itu seperti cekar ayam Sebentar lagi bilang lukisan itu warnanya salah lain saat mengejek lukisan itu kurang kuat gayanya Penulisnya tentu kurang makan dan macam-macam cemoh lagi Padahal walaupun sehi terbelang suatu negeri yang terpengkeg di wilayah barat Sejarahnya juga belum tua Sudah tentu lukisan yang tersempan tak dapat dibandingkan dengan kerajaan Song dan Liao Tapi lukisan yang menjadi koleks kerajaan betapapun tentu tetap juga bukan lukisan sembarangan Di antara lukisan koleksi putri sehi itu banyak terdapat lukisan dan tulisan seniman ternama zaman kuno Namun begitu semuanya itu tiada sepeserpun dalam penilaian Pau Putong yang memang disengaja itu Sudah tentu si Dayang sangat terkejut dan heran atas ocahan Pau Putong yang ngawur itu Ia coba mendekati dan bertanya dengan suara pelakan Maaf Tuan, apakah lukisan dan tulisan ini benar-benar kurang baik seperti apa yang kau katakan? Padahal Tuan Putri kami mengatakan lukisan-lukisan ini semuanya barang pilihan Suwan Putri kalian tinggal terasing di daerah terpencil ini Selamanya tidak kenal dunia luar sehingga tidak tahu sastrawan dan seniman negeri Tionggoan kami Maka seharusnya Tuan Putri kalian mesti sering-sering pesiar ke negeri kami untuk menambah pengalamannya Demikian Putong mengoceh Dan, ah, adik cilik, kau pun mesti ikut Tuan Putrimu jalan-jalan ke sana untuk menambah pengalaman Nanti memberi kabar lebih dulu padaku ya dan jangan lupa mampir di rumahku Dayang itu menganggup menyatakan baik dengan tertawa Dalam pada itu Tuan Ki juga sedang memandangi lukisan-lukisan itu dengan teliti Sampai di depan sebuah lukisan seorang wanita cantik Mendadak ia terkejut dan bersuara heran Kiranya wanita cantik dalam lukisan itu sangat mirip dengan Giyok Yan Sebelah tangannya memegang jarum dan tangan lain memegang benang Sambil duduk DL samping jendela sedang menyusupkan benang ke lubang jarum Di atas lutut wanita terlukis itu tertaruh sepotong kain sutra Jadi menggambarkan wanita cantik itu sedang menyulam Jiko, cobalah kemari seru Toan Ki kepada Hai Tiok Hai Tiok mengiakan dan mendekatinya Ia juga terheran-heran melihat lukisan itu Ia pikir gambar yang melukiskan nona ong kembali Terdapat sebuah pula di sini Wanita dalam lukisan pemberian guruku itu Tiada bedanya dengan wajah wanita lukisan ini Hanya gayanya saja yang berlainan Toan Ki sendiri makin melihat juga makin heran Tanpa terasa ia mengulur tangan untuk merabah lukisan itu Ketika jarinya menyentuh dinding Ia merasa pada dinding itu banyak garis yang berdekat-dekat Waktu dia mengamat-amati lebih jelas Kiranya di atas dinding memang terukir banyak sekali gambar orang-orangan Ada yang duduk, ada yang berdiri dan ada yang sedang melompat gayanya aneka ragam Gambar orang-orangan itu semuanya dikurung dengan sebuah lingkaran Di luar lingkaran sebagian besar tercatat pula angka-angka dan huruf-huruf mengenai anatomi Sekali memandang saja segera He Tio dapat mengenal ukiran-ukiran Dalam lingkaran-lingkaran itu mirip seperti ukiran yang dipelajarinya di kamar batu Leng Chiu Kiong itu Ia tahu ukiran-ukiran ini adalah rahasia berlatih ilmu silat yang mahasakti Kalau tenaga dalam belum cukup kuat, tentu akan bikin Celaka sendiri orang yang mempelajarinya seperti halnya B.W.E. Kiam dan Tio Kiam berempat tempoh hari Kuatir kalau Tuan Ki juga mengalami kecelakaan, maka cepat He Tio memperingatkannya Samte, lukisan-lukisan ini tidak boleh dipandang, sebab apa tanya Tuan Ki? Ukiran ini adalah semacam rahasia ilmu silat yang amat tinggi Jika mempelajari secara ngawur, bukannya baik sebaliknya bisa celaka Di Sik Hai Tio Kiam Tuan Ki memang tidak berhasrat belajar ilmu silat apa segala Maka segera ia kesampingkan ukiran-ukiran ginding itu dan kembali menikmati lukisan si cantik sedang menyulam tadi Selama beberapa hari ini hubungannya dengan Giyok yang sudah sangat erat Wajah si Nona boleh dikata sudah dipandangnya dengan jelas-jemelas Terutama ketika sama-sama berbaring di tepi sungai untuk menjemur badan mereka yang basah kuyuk Di sana ia telah memandang muka Giyok yang sedemikian rupa sehingga Nona itu merasa malu Sekarang sesudah dia mengamat-amati pula lukisan itu segera dapatlah dibedakan ciri-ciri gambar ini tidak sama dengan Giyok yang Wajah yang dilukis memang sangat mirip Giyok yang cuma perawakan wanita dalam lukisan itu lebih bernas lebih montok Metalisnya bersemangat angkas dan gagah, sebaliknya Giyok yang sangat lemah lembut, usia orang dalam lukisan juga lebih tua 3-4 tahun daripada Giyok yang Di sebelah sana biarpun Pao Putong mengoceh tak karuan, tapi setiap tutur kata dan gerak-gerik To'anki dan Giyok selalu diperhatikan olehnya Maka demi mendengar Giyok mengatakan ukiran di dinding itu adalah semacam ilmu silat yang sangat tinggi Segera ia mendengus, huh, ilmu silat mahasakti apa? Huh, Giyok memang suka membual Habis berkala ia terus ikut-lekut memperhatikan ukiran dinding Gambar-gambar itu jangan dipandang tuan-tuan, demikian si daya yang lantas memperingatkan Suwan Putri pernah mengatakan bila orang tidak mempunyai dasar kungfu yang kuat Kalau memandang gambar itu tentu akan celaka daripada mendapat faedahnya Dan kalau sudah mempunyai dasar kungfu yang kuat, tentu akan berfaedah Bukan demikian jawab Pao Putong yang kepala batu Nah, dasar kepanda yang ku justru sudah sangat kuat Sebenarnya Pao Putong cuma bersifat tak mau kalah saja Pada hakikatnya dia tiada maksud buat mengintip rahasia ilmu silat orang Tak terduga baru saja lah memandang gaya sebuah ukiran itu seketika ia terpengaruh Lah merasa banyak sekali perubahan lanjutan dari gaya gambar orang-orang itu dan sukar dipahami Tanpa terasa ia ulur tangan dan angkat kaki dan mulai main menurut gaya ukiran itu Dalam sekejap saja lantas ada orang lain mengetahui keadaan Pao Putong yang aneh itu Menyusul mereka pun melihat ukiran-ukiran di dinding Maka terdengarlah suara orang banyak Ada yang berkata, hi, di el sini ada gambar ukiran dan di sana juga ada yang bilang Ya, di sini juga ada dan begitulah Beramai-ramai orang banyak lantas menyingkap lukisan untuk memeriksa ukiran dinding di bawahnya Tapi mereka hanya melihat sejenak saja Empat rasa kaki tangan mereka pun ikut-ikut bergerak dan menari seperti orang sinting Diam-diam Hai Tio terkejut, cepat ia mendekati Siow Hang dan berkata To'ako, gambar-gambar itu terang tidak boleh Dipandang, kalau memandang lagi mungkin semua orang akan celaka Jika sampai ada yang kalap, wah, tentu keadaan bisa kacau balau Siow Hang mengangguk, segera ia membentak keras-keras Hendaknya semua orang jangan memandang ukiran di dinding itu Kita sudah berada di tempat bahaya, lekas kita berkumpul untuk berunding apa yang perlu dilakukan Karena suara gertakan itu, segera ada beberapa orang sadar kembali dan menurut untuk berkumpul Namun daya pengaruh ukiran-ukiran dinding itu ternyata sangat besar Barang siapa asal memandang sekejap salah satu gambar ukiran itu dan sedikit berpikir Seketika akan merasa gaya gambar itu dapat memecahkan persoalan sulit ilmu silat yang selama ini sukar dipecahkan olehnya Tapi sebenarnya gaya itu kera bagaimana harus memulainya dan bagaimana selanjutnya Hal ini menjadi samar-samar pula dan dirabah sehingga tanpa terasa kaki dan tangan ikut-ikut bergerak untuk menirukannya Melihat orang-orang itu seperti sudah senewan semua Walaupun biasanya siow hang sangat tabah, mau tak mau ia merasa kebat kabit juga Sekonyong-konyong terdengar seorang menjerit keras-keras sambil berputar-putar beberapa kali, lalu jatuh terguling di lantai Menyusul ada seorang lagi yang mengeluarkan suara rimpihan, mendadak terus menubruk dinding batu sambil mencakar dan mencengkeram secara kalap Seakan-akan ingin mengelotoki ukiran dinding itu Siow hang tahu tidak segera mencegah orang-orang itu agar berhenti melihat ukiran Kalau sampai sedikit lama lagi tentu akan terjadi bencana atau banjir darah Sedikit berpikir segera ia mendapat akal, krek, ia tarik sandaran kursi di sebelahnya sehingga sempel ketika sempalan kayu ia putar dan digosok-gosok dengan kedua Tangan, seketika berubah menjadi remukan kayu yang kecil-kecil, cepat ia hantarkan kayu-kayu kecil itu sebagai senjata rahasia Maka terdengarlah suara mendesis-desis yang ramai, hanya sekejap saja pelita dalam kamar itu sudah padam semua dan keadaan menjadi gelap bulita Dalam keadaan gelap hanya terdengar suara pernapasan orang banyak yang masih terengah-engah, banyak pula yang menghela nafas lega dan bersyukur Wah, hampir saja segera siau hang berseru, silakan semua orang duduk di tempat semula masing-masing dan jangan sembelarangan bergerak supaya tidak terjebak pesawat rahasia yang mungkin terdapat di ruangan ini Ukiram di dinding itu sangat besar daya pengaruhnya, hendaklah sekali-kali jangan disentuh, apalagi dipandang, habis berseru Tiba-tiba, siau hang menahan suaranya dengan pelahan dan berkata, maaf, harap lekas buka pintu agar semua orang dapat keluar dari sini Kiranya pada waktu menghamburkan senjata rahasianya untuk memadamkan pelita-pelita itu, berbareng siau hang melompat maju dan dapat memegang tangan si dayang cantik tadi Sudah tentu ilmu silat dayang itu pun tidak rendah, dalam kagetnya sebelah tangannya yang lain terus menghantam, namun segera kena ditangkap pula oleh siau hang sehingga tak bisa berkutik Dayang itu menjadi kuatir dan malu pula serta tak berani bergerak Demi mendengar ucapan siau hang yang halus itu, segera ia berkata, lepas, lepaskan tanganku siau hang lantas lepaskan tangan si dayang itu Meski dalam keadaan gelap gulita, tapi dengan kepandayanya ia tidak kuatir dayang itu akan main gila padanya Lalu dayang itu berkata, kan sudah ku katakan tadi kepada mereka bahwa ukiran di dinding itu jangan dipandang Kalau belum mempunyai dasar kepandayan yang kuat tentu akan membuat celaka diri sendiri Tapi mereka sendirilah yang tidak mempercaya pada omonganku, kau suruh aku jangan lihat, aku justru ingin lihat Kalau kau suruh aku lihat, tentu sejak tadi aku tak sudi melihat, sahupau putong sambil duduk di lantai walaupun kepalanya masih puyeng dan enek kerasa di dada Diam-diam siau hang harus mengakui memang si dayang tadi sudah memperingatkan mereka jangan melihat ukiran-ukiran dinding, agaknya memang tidak sengaja hendak menjebak Jika begitu apa maksud tujuan sebenarnya putri sehi itu mengundang orang banyak keras ini? Begitulah, selagi siau hang berpikir, tiba-tiba hidungnya mengendus bau harum yang halus Ia terkejut dan cepat pencet hidung sendiri Ia masih ingat dahulu para anggota kaipang pernah dirobohkan oleh bau harum berbisa oleh jago-jago libin tong sehi Segera ia mengerahkan hawa murni dalam tubuh dan mengatur pernafasan, tapi tidak merasa ada sesuatu alangan Dalam pada itu tiba-tiba terdengar suara seorang wanita yang merdu lagi bicara Suwan putri Bongi Kongcu tiba mendengar datangnya seng putri, semua orang menjadi kaget dan senang pula Cuma sayang keadaan gelap gulita sehingga tidak dapat melihat jelas wajah seng putri Kemudian suara yang merdu, suara wanita muda, berkata pula Suwan putri mempermaklumkan bahwa di dinding kamar beliau banyak terukir gambar Mengenai ilmu silat, ukiran-ukiran itu mestinya tidak boleh dilihat oleh orang luar Makanya sengaja dialing-aling dengan lukisan, tak terduga ukiran-ukiran, itu masih terlihat juga oleh kalian Suwan putri minta perhatian kalian agar jangan sekali-kali menyalakan Pelita atau mengatik batu api, kalau tidak, mungkin kalian akan menghadapi bahaya lagi dan akan membuatkan tidak enak kedua belah pihak Sekarang tuan putri ingin bicara sedikit dengan hadirin dan terpaksa dilakukan dalam keadaan gelap Carrie yang kurang menghormat ini diharap hadirin suka memaafkan Habis itu, terdengar suara berkeriut-keriut Pintu batu tadi tahu-tahu terbuka Lalu wanita muda itu bicara pula Nah, jika di antara hadirin ada yang tidak ingin tinggal lebih lama di sini Sekarang boleh silakan keluar saja dan kembali ke ruangan tamu di depan tadi Sepanjang jalan akan ada orang memberi petunjuk sehingga takkan kesasar Mendengar seng putri sudah datang, sudah tentu semua orang tidak mau pergi Apalagi suara bicara wanita muda itu sangat ramah-tamah Sedikit pun tidak mengandung nada kasar atau jahat Sekarang pintu batu dibuka pula sehingga boleh keluar masuk dengan bebas Seketika rasa takut mereka tadi lenyap sama sekali dan tiada seorang pun yang mau pergi dari es ini Ternyata hadirin tiada yang ingin pergi sungguh tuan putri merasa sangat terima kasih Sekarang sekedar sebagai tanda metak atas kedatangan hadirin dari jauh Maka tuan putri bersedia menghadiahkan kepada setiap orang sebuah lukisan dan tulisan yang berada di sini Jelek-jelek lukisan dan tulisan ini adalah koleksi tuan putri kami selama bertahun-tahun Diharap hadirin sudah menerimanya Dan nanti bila para hadirin hendak pergi dari es ini boleh sekalian pilih dan ambil sendiri Banyak di antara tokoh-tokoh perselatan itu adalah orang kasar Sudah tentu mereka tidak tertarik oleh lukisan apa segala Tapi mereka pun tahu lukisan-lukisan itu barang seni pilihan dan bernilai daripada tiada mendapat apa-apa Boleh juga nanti diambil untuk dibawa pulang Demikian pikir mereka Hanya toan ki saja yang sangat girang Ia bertekad nanti akan ambil lukisan si cantik sedang menyulam tadi untuk diperlihatkan kepada Giyokyan Sebaliknya pangeran cengken lain pikirannya Ia sudah menunggu setengah harian Bicara kesana kemari seng putri belum lagi muncul Hanya dayang itu yang mewakilkan bicara Tentu saja ia menjadi asaran Segera berteriak Bungi Kongcu Jika di sini tidak boleh menyalakan pelita Marilah kita berganti tempat untuk bertemu Dalam keadaan gelap bulita begini Engkau tidak dapat melihat aku dan aku tak bisa memandang dirimu Sungguh konyol segerada yang tadi berkata Jika hadir ingin melihat tuan putri Untuk ini tidak sulit Ya kami ingin melihat tuan putri Segera ingin demikian ratusan orang itu Berteriak-teriak dalam keadaan gelap bulita Selain itu banyak pula yang berteriak-teriak Lekas menyalakan lampu Kami takkan melihat ukiran di dinding itu Masakah ukiran itu akan lebih menarik Daripada para suan putri yang cantik Bak Bidadari Ya asal melihat sekejap saja Wajah Kongcu dan lampu boleh segera dipadamkan lagi Benar Silahkan Kongcu tampil ke muka Diam Harap hadirin tanang dulu demikian Seru si dayang Dan sesudah suara teriakan-teriakan itu meredah Lalu ia menyambung Adapun maksud tuan putri mengundang hadirin ke sehi ini Memangnya beliau ingin menjumpa dengan beliau Sekarang tuan putri ada tiga soal yang akan ditanyakan kepada kalian Barang siapa dapat memberikan jawaban yang dibenarkan tuan putri Maka dengan segera beliau akan menemuinya Seketika semua orang bersorak gembira dan bilang Eh, kiranya pakai ujian lisan apa segala Dan ada yang berkata Wah, celaka Aku hanya mahir putar golok dan main tombak Kalau aku diuji tentang membaca dan bersyair segala Aku bisa runyam Kemudian si dayang mengumumkan lagi Soal-soal yang hendak ditanyakan cuan putri kepada hadirin sekalian Sudah diberitahukan kepada aku Maka sekarang silahkan siapa yang ingin lebih dulu Sering tak banyak di antara hadirin itu berebut maju ke depan dan berteriak-teriak Aku lebih dulu Tidak, aku dulu Kamu tadi belakangku Kenapa menyerobot barisanku si dayang tertawa geli Katanya, sudahlah Hadirin sekalian jangan bertengkar Padahal orang yang maju lebih dahulu akan rugi sendiri Sesudah berpikir Semua orang merasa apa yang dikatakan si dayang memang benar juga Karena diuji belakangan tentu akan dapat mendengarkan jawaban-jawaban orang lain yang telah diujikan dapat memperbaki kesalahannya Kalau benar akan bayis ditiru Oleh karena itu, seketika semua orang berbalik ogah-ogahan untuk dia lebih dulu dan saling mengalah Bagus Jika kalian berebut lebih dulu, biar aku belakangan Tapi sekarang kalian takut menjadi perintis jalan Maka boleh aku menjadi pembuka buat kalian Nah, dengarkanlah tuan putri namaku Pau Kutong sudah punya anak dan beristri Yang ku harap hanya melihat muka tuan putri yang cantik lain Tidak, Pau Sian Shing ternyata seorang yang suka berterus terang Kata si dayang Sekarang dengarkan ketiga soal yang hendak ditanyakan tuan putri Ini pertanyaan pertama Selama hidup Pau Sian Shing tentu pernah merasakan sesuatu yang paling gembira dan bahagia Nah, dimanakah Pau Sian Shing pernah merasakan saat-saat yang paling gembira dan bahagia itu? Pau Kutong berpikir sejenak, lalu menjawab Di dalam sebuah kolam, di situ aku mandi sepuas-puasnya bersama jantung hatiku Sungguh aku merasa sangat kelembira dan bahagia Nah, puas dan apakah jawabanku ini tepat-tepat atau tidak bergantung pada keputusan tuan putri nanti? Kata si dayang Sekarang pertanyaan kedua Selama hidup Pau Sian Shing ini siapakah orang yang paling kau cintai namanya Pau Kutong Sahut Putong tanpa pikir Dan pertanyaan ketiga Bagaimana wajah orang yang paling dicintai Pau Shing Shing itu teanya si dayang Wajahnya sungguh istimewa, sahut putong Dia baru berumur tiga tahun Matanya satu besar, satu kecil Hidungnya pesek, kupingnya lebar Kalau diberi perintah ia membangkang Bila ku suruh dia tertawa Eh malah dia menangis dan sekali menangis sedikitnya tiga jam lamanya Dia bukan lain adalah putri pertama hatiku Pau Put Shing Semua orang tertawa ngakak Begitu pula si dayang terpingkal-pingkal geli Mereka merasa jawaban Pau Putong itu sungguh sangat jujur dan terus terang Lalu si dayang berkata Pau Sian Shing silahkan tunggu di samping dulu Sekarang silahkan orang kedua Karena buru-buru ingin berkumpul kembali dengan Giyokyan Maka Toan Ki mendahului maju Ia membungkuk tubuh memberi salam Lalu berkata Cahit Toan Ki dari Tai Li Dengan ini menyampaikan salam hormat kepada Kong Chu Atas penyambutan dan pelayanan yang telah kuterima Dengan jalan ini pula ku sampaikan terima kasih Oh, kiranya putra mahkota dari Tai Li Harap yang mulia jangan sungkan-sungkan Bahkan kalau ada pelayanan yang kurang sempurna Diharap yang mulia suka memaafkan Kata si dayang Ah, cici tidak perlu rendah hati Sahut Toan Ki Apabila hari ini tuan putri tiada tempo senggang Boleh juga pertemuan ini ditunda sampai lain hari Karena yang mulia sudah ikut hadir di sini Maka silahkan juga menjawab ketiga pertanyaan tadi Demikian kata si dayang Nah, pertanyaan pertama itu ialah Dimanakah selama hidup yang mulia ini merasa paling gembira dan bahagia Tanpa pikir Toan Ki menjawab Di dalam lumpur sebuah sumur kering Seketika bergemuruhlah gelak tawa orang banyak Toan Ki juga tidak memberi penjelasan lebih lanjut Hanya Bu Yung Hock saja yang tahu sebab apa pemuda itu Merasa senang dan bahagia di dalam sumur kering Maka terdengar ejekan seorang dengan suara bisik-bisik kepada kawannya Apa barangkali dia seekor halus atau bekicot Makanya merasa senang di dalam lumpur Dalam pada itu dengan menahan rasa gel si dayang bertanya pula Dan selama hidup ngeran siapakah yang paling engkau cintai Siapakah namanya baru Toan Ki hendak menjawab Sekonyong-konyong kedua belah tangan bajunya terasa dijawab orang Dar sebelah kanan Pak Tian Si mengisiknya Jawablah ayah anda sedang cutan sin juga memberi nasihat dengan lirih di sebelah lain Katakan ibunda rupanya kedua punakawan itu merasa jawaban Toan Ki yang pertama tadi terlalu menyimpang Maka khawatir jawaban kedua ini akan ditertawai lagu oleh orang banyak Padahal kedatangannya ini adalah untuk melamar putri sehi Kalau sekarang Toan Ki mengaku selama hidupnya telah mencintai seorang nona lain Pasti runya maksud tujuan kedatangan mereka ini Sebab itulah yang satu menganjurkan menjawab bahwa orang yang saling dicintai adalah ayah anda Seorang lelaki harus setia kepada raja dan berbukti kepada ayah Inilah jalan pikiran Pak Tian Si Sebaliknya Cutan Sin menyuruh Toan Ki menjawab orang yang paling dicintai adalah ibunda Seorang anak harus cinta pada sang ibu Emilah jalan pikiran kaum sastrawan sebagai Cutan Sin Toan Ki sendiri mestinya akan menjawab bahwa orang yang paling dicintainya adalah Hong Giok Yan Tapi Tian Si dan Tan Sin keburu menjawabnya sehingga Toan Ki urung membuka mulut Segera teringat olehnya bahwa dirinya adalah putra mahkota kerajaan Tai Li yang setiap gerak-gerik dan tutur katanya menyangkut kehormatan negara Sebab itulah ia lantas memuruti nasihat kedua abdi pengiringnya dan menjawab Orang yang paling ku cintai sudah tentu adalah ayah bundaku Lalu si dayang bertanya pula Dan bagaimana dengan wajah ayah bunda yang mulia? Apakah mirip dengan engkau ayahku bermuka lebar, beralis tebal dan bermata besar? Sikapnya gagah baru sampai di sini mendadak ia tertegun Baru sekarang ia merasa muka sendiri kiranya tidak mirip seng ayah, tapi lebih mamperseng ibu Hal ini sebelumnya tidak pernah terpikir olehnya Melihat ucapan Toan Ki berhenti di tengah jalan Si dayang merasa pangeran itu sudah selesai B.I. tidak enak menguraikan muka ibunya yang berkedudukan sebagai permaisuritin lamong yang diagungkan itu di depan orang banyak Maka ia pun tidak tanya lebih jauh, ia hanya mengucapkan terima kasih atas jawaban Toan Ki dan mohon dia mengasuh ke samping Di sebelah sana pangeran Congkin menjadi iri ketika melihat sikap S.I. dayang yang sampai menghormati Toan Ki itu Pikirnya, kamu adalah pangeran, aku pun pangeran Negeri Turfan kami jauh lebih besar dan kuat daripada negerimu Masakah kamu bisa lebih unggul daripada ku karena pikiran itu Segera ia melangkah maju dan berkata Pangeran Congkin dari Turfan mohon bertemu dengan Toan Putri Atas kehadiran yang mulia sungguh selaku anggota kerajaan kami merasa mendapat kehormatan besar Kata si dayang sambil memberi hormat Sekarang yang mulia disilahkan juga menjawab ketiga pertanyaan itu Congkin adalah orang kasar dan tidak suka berliku-liku Dengan tertawa ia berkata Ketiga pertanyaan cuan putri itu sudah ku dengar Maka tidak perlu kau tanya lagi satu persatu Biarlah ku jawab sekaligus saja Nah selama hidupku ini tempat yang membuat aku paling senang dan bahagia adalah Kelap bila aku telah menjadi humah Di kamar pengantin pada malam pertama itulah tempatnya Ada pun orang yang paling ku ciantai selama hidup ini adalah Bongi Kongcu Sudah tentu dia seli Sedangkan namanya aku tidak tahu Sesudah menjadi istriku tentu akan dia beritahukan padaku Tentang mukanya sudah tentu dia secantik bidadari Haha, tepat tidak ketiga jawabanku ini Sebagian besar hadirin itu sesungguhnya mempunyai pendapat yang sama seperti jawaban Pangeran Congkin itu Sekarang Congkin telah memberi jawaban lebih dulu Maka diam diam mereka sangat menyesal tidak sejak tadi Tadi emin tadi uji dan memberi jawaban seperti itu Kalau sekarang menjawab lagi serupa tentu di olok-olok orang lalu sebagai penciplak Begitulah siau hang telah mengikuti ujian dari sida yang terhadap orang banyak itu satu persatu Sampai akhirnya ia merasa bosan Coba kalau tidak ingin tahu bagaimana hasil sayang bara itu tentu sejak tadi sudah ia tinggal pergi Tengah siau hang merasa kesal, tiba-tiba terdengar suara bu yung ho berkata Cai hei bu yung ho dari kosoh dengan hormat menyampaikan salam kepada tuan putri Oh, kiranya bu yung kong cu yang tersohor dengan ih pi cito dan hoan si pi sin itu Biarpun selama ini hamba berada dalam keraton Sering juga ku dengar nama kebesaran bu yung kong cu Demikian puji si dayang Diam-diam bu yung ho merasa senang dan bangga Kalau dayang itu kenal namanya Dengan sendirinya cuan putrinya juga mengenalnya Bisa jadi mereka sering membicarakan dirinya Karena itu, ia menjawab dengan kata-kata yang rendah hati Lalu si dayang berkata pula Meski negeri sehi tempatnya terpencil Sering juga kami dengar tentang pak yau hang dan lem bu yung yang tersohor Konon pak yau hang sekarang sedang berganti si si yau dan menduduki jabatan tinggi di negeri liau Entah hal ini betul atau tidak ya Memang betul, sahut bu yung ho Padahal dia tahu si yau hang juga ikut hadir di situ Tapi dia sengaja tak mau mengatakan Nama bu yung kong cu sejajar dengan si yau tai hiap Tentu kalian adalah kenalan baik Entah bagaimana potongan si yau tai hiap itu Ilmu silatnya kalau dibandingkan bu yung kong cu Kira-kira siapa yang lebih unggul demikian si dayang bertanya lagi Keruan pertanyaan ini membuat bu yung lo merah mukanya Dia pernah bertempur melawan si yau hang dan kalah tinggi ilmu silatnya Hal ini telah dilihat orang banyak Sekarang kalau dia mengakui kenyataan itu Tentu dia akan ditertawai oleh satria-satria seluruh jagat Tapi dasar jiwa bu yung lo memang agak sempit Dia tetap tidak rela mengakui keunggulan si yau hang Maka ia menjadi dadaran dan menjawab Apakah pertanyaan nona ini? Termasuk ketiga pertanyaan yang hendak diujikan oleh cuan putri Oh, tidak Harap maaf, sahut dayang itu cepat Soalnya sudah lama hamba dengar nama kebesaran si yau tai hiap Saking kagumnya maka hamba mengajukan pertanyaan ini Si yau tai hiap saat ini juga berada di sini Bila perlu nona boleh langsung tanyakan padanya saja Kata bu yung ho Keterangan ini membuat suasana ruangan itu menjadi gempar seketika Maklum nama si yau hang sangat termasyur dan disedani oleh setiap orang persilatan Agaknya si da yang juga terpengaruh Katanya dengan suara agak gemetar Oh, kiranya si yau ti hiap juga sudah berkunjung kemari Karena sebelumnya tidak tahu Maka sudilah memaafkan bila ada penyambutan yang kurang sempurna Tapi si yau hang hanya mendengu saja Dan tidak menjawab Mendengar nada si da yang jauh lebih hormat kepada si yau hang daripada dia Diam-diam bu yung ho menjadi khawatir Wah, si yau hang itu pun belum beristri Diam menjabat lem ikhtai ong kerajaan liau dan memegang kekuasaan militer yang besar Terang aku yang tak punya apa-apa ini bukan bandingannya Bila putri sahib penujui dia Wah, bi, bisa runyam ini dalam pada itu terdengar si da yang sedang berkata Biarlah hambatannya dulu pada bu yung kong cu Harap si yau ti hiap suka menunggu untuk sementara Maaf, begitulah sesudah minta maaf dengan kata-kata yang merendah Lalu da yang itu tanya bu yung ho Nah, pertanyaan pertama adalah Di tempat manakah bu yung kong cu merasa paling senang dan bahagia selama hidup ini? Pertanyaan ini jelas sudah didengar bu yung ho sejak tadi Tapi sekarang demi ia sendiri yang ditanya Seketika ia jadi melongo dan sukar menjawab Selama hidup bu yung ho boleh dikata senantiasa Giat berusaha membangun kembali kerajaan yang dan tidak pernah mengalami waktu senang dan bahagia Maka dengan tertegun sejenak Akhirnya ia menjawab Untuk merasa benar-benar senang dan bahagia Bagiku adalah pada masa yang akan datang dan tidak terjadi pada waktu yang lalu Si da yang melengat Ia mengira bu yung ho akan menjawab seperti pangeran cong kan dan lain-lain Dengan mengatakan akan merasa senang dan bahagia bila dapat mempersunting seng putri Tak terduga bu yung ho menjawab sedikit samar-samar Dengan melambangkan bahwa rasa senang dan bahagianya adalah kelak Bila dia sudah naik tahta menjadi raja yang yang jaya Begitulah dengan tersenyum lalu si da yang bertanya pula Dan siapakah orang yang paling cintai bu yung kong cu selama hidup ini Bu yung lo menghela nafas Sahutnya, tidak ada Aku tidak pernah mencintai siapapun Jika begitu, maka pertanyaan ketiga tidak perlu lagi Ujar si da yang Ku harap setelah bertemu dengan cuan putrimu akan dapat ku beri jawaban Pertanyaan kedua dan ketiga ini Ujar bu yung ho Baiklah silahkan bu yung lo mengasuh dulu ke sampung Kata si da yang sekarang si au tai hiap pun hadir di sini Maka maafkan bila hamba juga mengajukan ketiga pertanyaan ini Tapi meski dia mengulangi lagi ucapannya tetap tidak terdengar jawaban si au hong To aku kami sudah pergi Harap nona jangan marah Tiba-tiba hai tiok berkata Oh si au tai hiap sudah pergi Si da yang menegas dengan terkejut Kiranya setelah mengikuti ketiga pertanyaan bunigi Kongcu itu Si au hong menduga dibalik pertanyaan itu tentu mempunyai makna yang dalam Yang terang putri sehi itu tiada maksud jahat hendak membuat susah para tamunya Ia menjadi teringat kepada acu sehingga berduka Ia pikir bila ketiga pertanyaan putri sehi itu juga diajukan kepadanya Maka sukarlah baginya untuk membeber rahasia perasaannya di depan orang banyak Karena itu segera ia keluar ruang batu tanpa diketahui orang lain Entah sebab apa si au tai hiap mengundurkan diri dari sini? Apakah karena marah kepada perlakuan kami yang kurang hormat ini? Tanya si dayang To aku kami bukanlah orang yang berjiwa kerdil Ujar hitiok, ku kira beliau takkan marah kepada kalian Ya, aku menduga diak ketagihan arak Maka kembali ke ruangan depan sana untuk minum sepuasnya Benar juga Sudah lama si au tai hiap tersohor sebagai jago minum arak yang tiada bandingannya Di es ini tidak tersedia arak yang baik Pantas si au tai hiap kurang senang Diharap Anda suka menyampaikan rasa penyesalan cuan putri kami Bila bertemu dengan si au tai hiap Dayang ini ternyata pandai bicara dan pintar melayani tamu Jauh berbeda daripada dayang yang menyambut mereka dengan malu-malu tadi Dalam pada itu si dayang bertanya lagi Dan siapakah nama cuan yang terhormat aku? Oh, aku, aku bergelar haitio katanya dengan gugup Dimanakah haitio ksian sing merasa paling senang dan bahagia tanya si dayang? Haitio k menghela nafas pelahan Sahutnya, ah, tempat itu adalah sebuah gudang es yang gelap gulita Baru dia mengatakan gudang es Tiba-tiba terdengar suara kaget tertahan seorang wanita Menyusul terdengar suara nyaring pecahnya cangkir yang jatuh ke lantai Dan siapakah nama orang yang paling dicintai cuan selama hidup ini? Kembali es i dayang menanya Aku, aku tidak tahu siapa nama nona itu Sahut heitio Seketika bergemuruhlah gelak tawa orang banyak Mereka semua pikir apakah orang ini agak sinting Masakah tidak kenal nama si nona lantas jatuh cinta? Tapi dayang berkata Tidak kenal nama nona itu Hal ini pun tidak perlu diherankan Banyak juga cerita kuno yang mengatakan seorang pemuda jatuh cinta kepada bidadai yang turun dari kayangan dan dengan sendirinya tidak kenal siapa namanya Nah, heitio ksian sing, apakah wajah nona kekasihmu itu juga secantik bidadari bagaimana mukanya? Selama hidupku ini pun tidak pernah melihatnya Keruan suara gelak tawa seketika menggelegar lagi menggemar ruangan batu itu Semuanya menganggap ucapan heitio k itu benar-benar sesuatu yang paling menggelikan di dunia ini Ada juga yang menganggap heitio k sengaja membadut Di tengah suara tertawa ramai itu tiba-tiba terdengar suara seorang wanita bertanya kepada heitio k dengan perlahan Apakah hengkau ini? Katanda dalam impian? Hah, apakah, apakah hengkau Dewik Zimpiano? Sungguh aku sangat merindukan di kau sahut heitio k dengan terkejut Suaranya sampai gemetar Terus saja ia mengulur tangan dan melangkah ke depan Terendus bau herum yang memabukan sebuah tangan yang halus hangat terus menggenggam tangannya Lalu suara seorang yang sudah sangat dikenalnya membisiki dia Oh, kakanda impianku, justru karena ingin mencari engkau Maka aku mohon ayah baginda mengeluarkan maklumat tentang sayang bara pemilihan huma untuk memancing kedatanganmu ini Hah, jadi engkau ini putri? Ya, marilah kita bicara di dalam saja Oh, kakanda impianku, sudah lama sekali, siang dan malem senantiasa ku harap akan tiba saatnya seperti sekarang ini Begitulah di tengah suara gelak tawa orang banyak yang belum berhenti itu Sepasang kekasih itu diam-diam menyelingap ke ruang dalam dengan tangan bergan dengan tangan tanpa diketahui oleh siapapun Sedang si Dayang masih terus mengajukan ketiga pertanyaan tadi kepada para tamu Sampai semua orang selesai diuji, lalu ia berkata, sekarang silahkan hadirin kembali ke ruang depan untuk minum lagi dan lukisan-lukisan sebagai tanda mete akan segera dikirim ke sana agar tuan-tuan dapat memilihnya sendiri Apabila tuan putri ingin bertemu dengan siapa dengan sendirinya beliau akan menyampaikan undangannya Dalam keadaan masih gelap gulita segera banyak di antara hadirin itu berteriak-teriak Tidak, kami ingin melihat tuan putrimu Ya, sekarang juga Mengapa kami disuruh kian kemari, bukankah sengaja mempermainkan orang? Sudahlah tuan-tuan, kata si Dayang Kukira lebih baik tuan-tuan menunggu dulu di ruangan depan sana Kenapa? Mesti ribut-ribut Kalau sampai tuan putri marah, bukankah urusan bisarunya merupanya ucapan terakhir itu sangat mujarab Seketika semua orang tenang kembali dan terpaksa keluar dari kamar batu itu Di luar cahaya obor terang benderang menerangi sepanjang jalan Akhirnya semua orang kembali lagi ke ruang permulaan tadi untuk minum teh Sesudah berdampingan kembali dengan giyok yan Lalu tuan ki menceritakan ketiga pertanyaan yang diajukan oleh putri sehi itu Ketika mendengar tuan ki memberi jawaban bahwa tempat yang membuatnya paling senang dan bahagia selama hidup ini adalah di dalam lumpur sumur kering itu Giok yan menjadi geli dan tertawa ngikik Katanya dengan muka kemerah-merahan Ya, aku pun serupa engkau Tidak beberapa lama, seorang tai kamu membawa keluar sepondong gulo nyegan lukisan dan menyilakan para tamunya masing-masing memilih sebuah Para tamu itu sedang menanti dengan tidak sabar akan ditemui putri cantik atau tidak Sudah tentu mereka tidak memikirkan tentang lukisan apa segala Maka dengan bebas tuan ki dapat memilih lukisan si cantik sedang menyulam itu Betulah, ia lantas mementang lukisan itu dan menikmati keindahannya bersama giyok yan Mendadak teringat olehnya bahwa hai tiok juga memiliki sebuah lukisan yang mirip Segera ia hendak minta sang jiko mengeluarkan lukisannya untuk dibanding Tapi meski ia melongo ke sana dan ke sini, di ruangan itu ternyata tidak kelihatan bayangan hai tiok Jiko Jiko ia coba berseru memanggil, tetap tiada orang menyaut Diam-diam teo an ki heran ia pikir apakah sang jiko sudah pergi bersama si auto aku atau karena mengalami sesuatu Tengah toan ki merasa khawatir, tiba-tiba seorang dayang cantik mendekatinya dan berkata Hai tiok siansing mengirim surat untuk yang mulia Sembari bicara ia pun menyodorkan sehelai kertas surat yang indah dan terlipat Waktu toan ki membuka lipatan surat itu, segera hidungnya mengendus bau harum semerbak Ia lihat surat itu tertulis Samte, aku sangat senang, senang sekali, sungguh bahagia tak terkatakan Maaf telah sia-siakan perjalanan bu ini, terpaksa mesti mengecewakan pesan paman pula Habis apa daya, tiada jalan lain, toan ki tau sang jiko bekas hwasyo itu tidak banyak bersekolah Dalam hal tulis-menulis memang kurang mahir Tapi surat ini benar-benar tak keruan jun terungannya, entah apa yang dimaksudkan senang dan bahagia itu Maka toan ki hanya termangu-mangu memegangi surat itu Di sebelah sana pangeran congkin menjadi cemburu ketika melihat seorang daya yang cantik menyerahkan secarik surat kepada toan ki Pikirnya, kurang ajar, ternyata benar putri cantik itu telah kasarobot lebih dulu Hektometer, tidak bisa segera ia menggertak sekali terus menubruk maju ke arah toan ki Begitulah sampai di depan toan ki, secepat kilat kertas surat yang dipegang toan ki terus direbutnya Berbareng kepalan kanan terus menggenjot dada pemuda itu Saat itu toan ki sedang menyelami apa arti bunyi surat hitiok Maka sama sekali ia tidak tahu menghindar ketika pukulan congkin tiba Apalagi serangan congkin itu secepat kilat, andaikan hendak berkelit juga tidak keburu lagi Maka terdengar suara bluk, berat, aduh berturut-turut Kontan tubuh pangeran congkin terpental sampai beberapa meter jauhnya dan terbantung di atas sebuah meja Meja ambruk, cawan pecah berantakan dan congkin sendiri berteriak kesakitan Dasar orang kasar, biarpun masih rebah telentang Terus saja ia bentang surat yang direbutnya dari toan ki dan segera baca dengan suara keras Aku sangat senang, senang sekali, bahagia tak terkatakan Padahal dengan jelas-jemelas semua orang melihat dia terpental dan terbanting sampah menjerit kesakitan Mengapa sekarang malah berseru, sangat senang dan bahagia? Karuan semua orang melongo terheran-heran Melihat toan ki kena pukul, segera Giyokyan mendekati dan bertanya Apakah sakit dan terluka tidak? Tidak apa-apa, sahut toan ki Aku menerima sepucuk surat dari Jiko Rupanya pangeran Turfan ini salah paham dan menyangka Putri Sehim mengundang aku untuk berjumpa dengan dia Melihat cukong mereka terjungkal Terhentak para jago Turfan ikut menerjang maju Ada yang membangunkan Congcan, banyak pula yang mengelilingi toan ki dan hendak melabraknya Kita tidak perlu lama-lama tinggal di tempat begini Marilah kita pulang saja, kata toan ki kepada kawan-kawannya Nanti dulu, Kongcu, urusan masih belum selesai Kenapa terburu-buru? Ujar Pak Tiansik Yah, di dalam istana sehi ini masakah kita jari kepada orang Turfan kata Tansin Boleh jadi sebentar lagi Kongcu akan ditemui Putri Cantik Kalau kita tinggal pergi begini saja bukankah sangat kurang sopan? Begitulah kedua orang memujuk toan ki agar tinggal lagi di situ untuk sementara waktu Benar juga, dari dalam telah keluar dua tiga jago rit bintong dan membentak agar orang-orang Turfan itu jangan sembelarangan bertindak sendiri-sendiri Di sana Congkeng juga sudah merangkak bangun, karena melihat surat itu bukan berasal dari Bunigi Kongcu yang mengundang toan ki Rasa gusarnya menjadi reda Dalam pada itu tiba-tiba tampak Bo Huan Jing menggapai tangan pada toan ki sambil memperlihatkan sehelai kertas Toan ki menggangguk, lalu mendekatinya untuk menerima kertas itu Bo Huan Jing dalam penyamaran sebagai toan ki dan bercempur di antara orang banyak sehingga orang lain tidak memperhatikan dia Sekarang pangeran Congkeng sedang mengawasi gerak-gerik toan ki Demi melihat bo kuan jing, segera dapat diketahuinya dan danan kedua orang itu serupa sekilas pandang tampaknya sangat mirip Keruan ia terkejut Lalu dilihatnya pula toan ki menerima surat dari bo kuan jing dan dibaca, air mukanya tampak aneh Diam-diam Congkeng curiga lagi Ia pikir surat itu pasti kiriman Bungi Ungcu Segera ia membentak, satu kali kau dapat mengelabui aku, jangan lagi mengira dapat menipu aku untuk kedua kalinya Habis itu kembali ia mengeruduk maju lagi dan sekaligus surat yang dipegang toan ki direbutnya pula Ia sudah kapok dan tak berani menghantam toan ki lagi Namun sebagai gantinya segera ia gunakan kedua kakinya untuk menendang perut toan ki secara berantai, tendangannya cepat, caranya ganas pula Tak terduga tempat yang diatendang itu justru adalah pusat himpunan tenaga murni toan ki Tanpa bergerak juga segera tenaga dalamnya timbul reaksi sendiri Maka betapa cepat dan kuatnya tendangan Congkeng segera menimbulkan Tenaga pentalan yang sama cepat dan sama kuatnya Kontan terdengar suara gedebukan dibarungi dengan suara jeritan Tubuh Congkeng terpental balik dan melayang lewat di atas kepala belasan orang Lalu menumbuk beberapa buah meja dan akhirnya terbanting ke bawah Untung kulit daging pangeran turfan itu cukup kasar lagi tebal Toan ki juga tidak sengaja hendak melukai dia Mana jatuhnya itu walaupun agak berat Namun tidak sampai mengalami cedera Dan begitu tubuh Congkeng menggeletak di lantai Segera ia bentang surat yang dia rebut itu Dan dibacanya pula dengan suara keras Ada orang lihai hendak membunuh ayahmu juga Lekas pergi menolongnya Keruan semua orang dibuat bingung pula Mengapa Congkeng menyatakan ayahku berarti ayahmu juga Apa mungkin pangeran turfan dan pangeran tai li dialirkan tunggal ayah Sebaliknya Toan ki, Pak Tiansek dan Cu Tan Sin cukup jelas akan isi surat itu Surat itu ditulis oleh Bok Wan Jing Maka apa yang dikatakan Ayahku adalah ayahmu itu dengan sendirinya yang dimaksud Ialah Toan Ching San Begitulah, maka mereka lantas mengelilingi Wan Jing untuk tanya soalnya Tutur Wan Jing, tidak lama sesudah kalian masuk ke dalam Segera Bwe Kian dan Lem Kiam masuk kemari memberi laporan sesuatu kepada Hai Tio Ksian Sing Tapi karena tidak menemui majikan mereka Maka mereka memberitahukan padaku bahwa mereka mendapat berita Ada beberapa orang lihai telah mengatur jebakan hendak membuat susah ayah Jebakan itu diatur di sepanjang jalan di sekitar Sujuan Selatan Yang merupakan jalan yang harus dilalui ayah bila hendak pulang ke Tai Li Sekarang orang-orang Leng Chiu Kiong telah disebarkan untuk menyusul ayah dan memperingatkannya Agar waspada, berbareng mereka pun menyampaikan berita kesini Dan dimanakah Enci Bwe Kiam dan Lem Kiam tanya Toan Ki dengan khawatir Hektometer, dalam pandanganmu hanya tertampak Nona Ong seorang saja Orang lain masakah kelihatan olahmu sahut Wan Jing Tadi mestinya mereka ingin bicara denganmu Tapi beberapa kali dipanggil engkau diam saja Entah engkau sengaja tidak menggubris atau benar-benar tidak melihat mereka Aku, aku benar-benar tidak mengetahui kedatangan mereka Kata Toan Ki dengan muka merah Dan sekarang mereka sudah pergi mencari Hai Tiyok Jiko dan tidak menunggumu lagi Tutur Wan Jing mestinya aku hendak memanggilmu Tapi khawatir pak kau gubris Terpaksa aku menulis secarik surat dan disampaikan padamu Toan Ki jadi menyesal dan gegetun pula Ia tahu perhatiannya sendiri sedari tadi memang ditumplekan atas diri Tiyok yang seorang Biarpun saat itu langit ambruk mungkin juga tak digubrisnya Maka tentang datangnya Bwe Kiam berdua dan teguran Bok Wan Jing tentu tak terdengar olehnya Segera ia minta nasihat pada Tian Sik dan Tan Sin Bagaimana pendapat para paman? Apakah kita harus menyusul ayah sekarang juga ya? Harus demikian, sahut Tian Sik berdua Mereka anggap keselamatan Tin Lemong juga lebih penting daripada urusan lain Apakah Toan Ki berhasil menjadi huma kerajaan sehi atau tidak terpaksa mesti dikesampingkan dulu Begitulah mereka lantas tinggalkan istana itu Toan Ki dan Giyok yang kembali ke pondok untuk menemui Ciong Ling Lalu bebenah seperlunya untuk berangkat bersama Sedang Pak Tian Sik pergi mohon diri kepada Lepo Siang bahwa pangeran mahkota harus segera pulang Karena waktu tidak mengizinkan Maka menteri itu diminta menyampaikan pamit mereka kepada Seri Baginda Sesudah urusan selesai segera Tian Sik dan Tan Sin menyusul Toan Ki berdua Kira-kira 2.30 li di selatan lengcio barulah mereka bergabung Rombongan mereka terus menuju ke selatan tanpa berhenti Sepanjang jalan berulang-ulang mereka menerima berita dari anak buah lengcio kiong Yang mengabarkan bahwa rombongan tin lemong sedang menuju ke selatan Berita lain mengatakan tin lemong berada bersama 2 wanita Kedua wanita ini pernah saling labrak di kota Ciong Kuan Dan ternyata sama kuatnya, syukur dapat dilerai oleh tin lemong Toan Ki tahu bahwa kedua wanita itu yang satu adalah Chin Ang Bian, Ibu Bok Wan Jing Dan yang lain adalah Wiesing Tiok, ibunya Acu dan Aci Bicara tentang ilmu silat agaknya Chin Ang Bian lebih unggul Tapi bicara tentang kecerdikan harus diakui Wiesing Tiok lebih unggul Namun ayah bagindanya yang melerai mereka tentu segala urusan dapat didamaikan Benar juga Berita menyusul dari anak buah lengcio kiong mengatakan bahwa sekarang keduanya itu sudah damai kembali dan sedang makan minum di suatu restoran bersama tin lemong Anak buah yan Tian Poh telah memberi isyarat dan memperingatkan ada musuh di tengah jalan yang hendak menjebaknya Dalam perjalanan Toan Ki juga bertukar pikiran dengan Tian Sik dan Tan Sin Mereka merasa musuh Tin Lan Ong yang paling lihai selain Teo An Yan Hing Itu kepala dari Suoke, rasanya tidak orang lain lagi Teringat pada Toan Yan Hing, mau tak mau mereka merasa khawatir Ilmu Toan Yan Hing sangat tinggi, di seluruh negeri tai lih hanya poting tuh seorang saja yang mampu melawannya Kalau di tengah jalan tin lemong sampai masuk perangkapnya tentu celaka Tapi apa daya, terpaksa mereka mempercepat perjalanan untuk menyusul rombongan tin lemong Jika dapat bergabung tentu akan dapat membantunya untuk melawan Toan Yan Hing Begitu berhadapan dengan Toan Yan Hing, tak perlu banyak bicara lagi Segera kita menyerubut dua jana itu, biarlah kita mengeroyoknya beramai-ramai Jangan lagi seperti di tepi telaga tempoh hari dan membiarkan dia satu melawan satu dengan Ong Ya Ujar Tian Sik Benar, sahut Tan Sin Kita berdua ditambah Toan Kong Chu, Nona Bok, Nona Ong dan Nona Chi Ong Ada lagi Ong Ya sendiri dengan Ho atau Aku Teng Jiko dan lain-lain, mustahil kita sebanyak ini tidak dapat mengalahkan durjana yang maha jahat itu ya Dengan durjana itu kukira memang tidak perlu bicara tata kera dunia perselatan lagi Kata Toan Qi Segera mereka mempercepat perjalanan Ketika hampir dekat dengan kota Chong Chiu, tiba-tiba terlihat dua penunggang kuda sedang mendatang secepat terbang Sesudah dekat kedua penunggang wanita melompat turun dan berseru, anak buah Yan Tian Poh dari Leng Chiu Kiong menyampaikan salam hormat kepada Toan Kong Chu dari T.I.L.I. Cepat Toan Qi melompat turun dari kudanya dan menjawab Banyak terima kasih tas dan tuan para cici, silakan bangun Apakah kalian telah melihat ayahku lapor Kong Chu? Demikian wanita yang lebih tua di sebelah kanan membuka suara Sesudah Tim Lemong mendapat isyarat peringatan kami, rombongan beliau sudah ganti haluan dan menuju ke arah timur, katanya akan berputar untuk Kemudian membelok kembali ke Tahili, dengan demikian supaya musuh kecelik Maka legalah hati Toan Qi, katanya dengan girang, bagus Memangnya buat apa ayah mau bertempur dengan Jahanam itu? Selamat paling perlu dan bukan karena jari pada mereka Dan apakah kedua cici mengetahui siapakah musuh yang hendak mencegat tayah ibu? Berita kalian ini bermula didapat dari mana mula-mula Nona Bwe Kiam mendengar cerita dari seorang Nona, demikian tutur wanita tadi Katanya Nona itu bernama Apik apa, katanya murid perempuan dari murid keponakan majikan kami Ah, kiranya Apik, seru Giyokyan Oh, kiranya Nona Apik, aku kenal dia, asalnya dia adalah pelayan buyung Kongcu, kata Toan Qi Benerlah jika demikian, kata si wanita tadi, menurut Nona Bwe Kiam, katanya usia Nona Apik itu sebaya dengan dia Pula sesama orang Leng Chiu Kiong, maka keduanya sangat cocok Menurut Nona Apik di tengah jalan dia mendapat kabar, ada seorang tokoh yang sangat lihai hendak mengganggu Toan Ongnya Nona Apik mengaku kenal baik Toan Kongcu, dahulu Kongcu sangat ramah padanya Maka sekarang dia sengaja dia ting buat menyampaikan berita itu Toan Qi menjadi teringat kejadian dahulu waktu pertama kali bertemu dengan Apik justru dengan perantaraan Apik dan Acu dia dapat berkenalan dengan Giyokyan Siapa aduga sekali ini Apik kembali menyampaikan berita penting pula padanya, seketika timbul rasa terima kasihnya yang tak terhingga Dan dimanakah Nona Apik sekarang tanya Toan Qi? Hamba tidak tahu, sahut wanita setengah umur tadi Tapi menurut Nona Bwe Kiam, agaknya lawan Toan Ongnya itu Memang sangat liai, untuk itu Kongcu perlu lebih huas pada hendaknya Sesudah Toan Qi mengucapkan terima kasih Lalu kedua wanita Hiantian Poh mencemplak ke atas kuda mereka dan mendahului pergi Bagaimana pendapatmu? Pah Pahu, Paman tanya Toan Qi Jika Ongnya sudah berputar ke arah timur maka boleh kita langsung ke selatan Rasanya di sekitar sentuh akan dapat bergabung dengan Ongnya, ujar Tian Sik Usul Paman memang cocok dengan pikiranku, kata Toan Qi Segera rombongan mereka meneruskan perjalanan ke selatan Akhirnya sampailah mereka di kota Sengto Suatu kota yang paling amai dan makmur di Provinsi Sujuan Tiga hari lamanya Toan Qi dan kawan-kawan besar di kota itu Tapi tidak nampak Toan Cingsan atau rombongannya Diam-diam Tehian Sik dan lain-lain menduga mungkin Tin Lamong ditemani dua istri cantik Sehingga sepanjang jalan sengaja pesiar sepuas-puasnya Sebab kalau sudah pulang sampai di Tai Li Tentu tidak dapat lagi hidup bebas dan gembira seperti sekarang Terpaksa Toan Qi dan rombongannya meneruskan perjalanan ke selatan pula Selama beberapa hari mereka tidak menerima berita dari pengintai-pengintai wanita Leng Ciu Kiong lagi Tapi karena sudah makin dekat dengan wilayah Tai Li Maka perasaan mereka pun semakin lega Sepanjang jalan Teh Oan Qi merasa gembira Ria berdampingan dengan kekasih yang cantik Tapi ia pun khawatir Bok Wan Jing akan marah Maka ia tidak berani terlalu dingin terhadap Nona itu Terkadang ia sengaja mengajaknya bicara dan bercanda Wan Jing tahu Toan Qi adalah kakaknya sendiri Di tengah jalan ia pun memberitahu pada Tiong Ling bahwa darah cilik itu sebenarnya juga anak Toan Ching San Karena itu kedua orang lantas berganti sebutan dan saling panggil sebagai kakak dan adik Walaupun mereka masih merasa murung bila menyaksikan betapa kasih meselanya Toan Qi dan Giyok Yan Tapi lambat laun rasa duka itu pun berkurang sehingga tak terasa lagi Suatu petang, ketika mereka hampir sampai di kota yang liutin, mendadak udara mendung, menyusul air hujan lantas menebas besar-besar Cepat-cepat mereka larikan kuda ke depan untuk mencari tempat berteduh Setelah membelok kebalik sebuah hutan, tertampaklah di tepi sungai kecil sana berdiri, beberapa buah rumah tembok Toan Qi dan lain-lain merasa girang, cepat mereka menuju ke sana Sesudah dekat tertampak di bawah ampar berdiri seorang cuan sedang memandangi awan mendung yang makin lama makin tebal dan gelap Segera Tan Sin melompat turun dari kudanya, ia memberi hormat dan menyapa Termalah salamku, Lotiang, Bapak, rombongan kami ini kehujanan di tengah jalan Maka ing mohon mondok untuk sementara di tempat Lotiang, entah boleh atau tidak boleh, sudah tentu boleh Sahut orang tua itu Orang yang keluar rumah tidak mungkin membawa serta pula rumah Cuan-cuan dan nona-nona silakan masuk Tan Sin mengucapkan terima kasih Tapi diam-diam ia terkesiap ketika melihat kerut metusi orang tua yang tajam itu Suaranya juga nyaring dan kuat Logatnya tak emirip logat penduduk setempat Serentak semua orang masuk ke dalam rumah Lalu Tan Sin menunjuk Teo Anqi dan diperkenalkan kepada cuan rumah ini Adalah cuan muda Kamili Kongcu, baru pulang menjenguk Pamili di Sengto Dan saudara itu adalah Ciokto Ako, aku sendiri si Tan Kalau tidak keberatan, numpang tanya si Lotiang yang mulia Oh, aku si Keh, sahut si orang tua dengan tertawa Baiklah, silakan Li Kongcu, Ciokto Ako dan nona-nona masuk ke ruangan dalam untuk minum-minum dulu Melihat gelagatnya, mungkin hujan ini takkan reda dalam waktu singkat Mendengar Tan Sin telah memperkenalkan nama palsu Segera To Anqi merasa urusan agak ganjil Semua orang lantas ikut berlaku hati-hati Orang tua itu membawa mereka ke sebuah kamar sampung yang teratur rapi dan bersih Di dinding terhias beberapa tiburan lukisan Dari kamar itu dapat diduga cuan rumahnya pasti bukan orang kampungan Tan Sin saling pandang dengan Tian Sik Mereka tambah was-was Cuon-cuon dan nona-nona eh silakan duduk Segera ku suruh membawakan teh, kata si orang tua Tan Sin mengucapkan terima kasih Ketika orang tua itu melangkah keluar Seketika ia merapatkan pintu kamar Waktu pintu itu tertutup Segera kelihatan di belakang pintu tergantung sebuah lukisan Yang mengambarkan beberapa tangkai bunga kamelia dari jenis dan warna yang berbeda Tail adalah tempat paling banyak tumbuh bunga tehoa, kamelia Maka To Anqi menjadi girang melihat lukisan itu Tiba-tiba tertampak lukisan itu disertai pula sebaik tulisan yang berbunyi Tail punya tehoa tiada bandingannya Dan jenisnya seluruhnya ada 71 macam lebih besar dari boten Tanda petik